Ryzen baru sudah datang, Ryzen 5000 sudah hadir saat ini di Indonesia dan kali ini MyClub ID hadir untuk memulai salah satu produknya Ryzen 5000 Series, Ryzen 95950X semuanya pasti sangat excited ya dengan kehadiran Ryzen 5000 ini dan mungkin sekaligus juga sampai hari ini masih bertanya-tanya kapan sih ini prosesor ada lagi? beberapa minggu yang lalu kita semua bereforia bagaimana kehebatan Ryzen 5000 ini diulas di berbagai macam media kali ini kami punya kesempatan untuk bisa mencoba salah satu flagship atau yang paling flagship dari Ryzen 5000 Series atau Vermeer yang kita pakai di video kali ini adalah Ryzen 95950X yang memiliki 16 core 32 thread tapi sebelum kita menyaksikan seperti apa sih performanya kami ingin menjelaskan beberapa hal tentang Zen 3 ini dan saya yakin teman-teman atau kalian itu sudah banyak membaca informasi ini di beberapa media yang lain ya baik itu di dalam maupun di luar negeri pertama sekali Ryzen 5000 ini masih masuk dalam arsitektur Zen generasi ketiga atau Zen 3 yaitu kita bisa mengharapkan ada Max Boost atau AMD menjanjikan Max Boost Frequency yang lebih tinggi lalu kemudian 19% kurang lebih untuk instruction per clock yang lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya lalu ada perubahan pada desain di dalamnya dimana per CCX-nya sekarang itu sudah mendukung sampai 8 core per CCX bukan lagi 4 core per CCX seperti di generasi sebelumnya lalu cage yang diperbesar sekarang jadi 32MB L3 cage dan manufakturnya tetap dong sama seperti dari Zen pertama hadir di tahun 2017 7nm manufaktur dari tahun 2017 sejak pertama sekali Ryzen diperkenalkan satu hal yang selalu di highlight adalah performa, latensi, dan efisiensi dan kita bisa lihat di Ryzen generasi ketiga ini semua itu memiliki perbaikan yang sangat-sangat signifikan mulai dari performa dimana tadi sudah dijanjikan IPC yang jauh lebih tinggi kemudian latensi latensi ini yang menjadi masalah dari awal kemunculan Ryzen yang masih kalah dengan si biru kemudian efisiensi dimana performance per wattnya lebih efisien lagi di generasi yang baru ini nah di Zen 3 ini yang ditawarkan atau yang dirubah oleh AMD adalah bagaimana cara bekerjanya si core kemudian bagaimana dia bisa mengakses L3 cage dan juga bagaimana bisa mengakses Infinity Fabric ya dimana Infinity Fabric ini sangat-sangat krusial untuk meningkatkan latensi dari prosesor Ryzen 5000 sebelumnya di Zen 2 kita bisa melihat di gambar berikut posisi dari L3 cage itu ada dua, dua kompartemen di atas dan di bawah masing-masing sebesar 16MB sedangkan di L3 cage semuanya itu digabung sehingga setiap core bisa mengakses 32MB L3 cage yang ada ini membuat uplifting performance dari prosesor ini lebih signifikan dibandingkan generasi sebelumnya itu yang membuat Vermeer ini jauh lebih powerful dibandingkan generasi Zen 2 kemudian khusus untuk prosesor Ryzen 95950X yang kami pegang ini yang akan kita uji berikut ini dia memiliki CCX dalam satu CCD ingat satu CCX tadi maksimum bisa ada 8 core jadi hanya dibutuhkan dua buah CCX dalam CCD ini akan mengingatkan kita dengan desain yang dimiliki oleh Ryzen 5 3300X persis bedanya kalau si Ryzen 5 3300X itu hanya memiliki 4 core dalam satu CCX dan dalam satu CCD jadi kurang lebih Ryzen 5 3300X itu adalah prototipe dari desain yang dimiliki oleh Ryzen 5000 sekarang ini ada yang memiliki satu CCD seperti Ryzen 5 1600X atau semua prosesor Ryzen 5000 series yang memiliki core 8 atau di bawah 8 itu pasti memiliki satu CCX, satu CCD di atasnya dia akan memiliki dua buah CCX dalam satu CCD sekarang kita akan membahas informasi atau spesifikasi dari prosesor Ryzen 9 5950X ini prosesor ini memiliki max boost frekuensi di 4,9 GHz kemudian base clocknya ada di 3,4 GHz memiliki 16 core 12 thread serta L2 cache nya 8 MB dan L3 cache nya total ada 64 MB sedangkan untuk TDP AMD merating processor ini di 105 Watt TDP dalam paket penjualan itu kalian tidak akan mendapatkan HSF atau pendingin jadi harus menggunakan ter-party dan sesuaikan dengan spesifikasi coolernya penting sekali cooler dimana kita bisa baru menikmati performa boost clocknya maupun all core performance nya ketika kita mendapatkan atau kita bisa menggunakan cooler yang bisa menjaga temperatur di bawah 90 derajat Celcius tadi saya sudah jelaskan ada dua buah CCD dengan satu IOD lalu ada 24 PCIe LAN ingat PCIe LAN nya sudah generasi keempat atau PCIe LAN 4.0 dan tidak ada IGP atau graphic onboard jadi untuk menggunakan prosesor ini wajib kalian menggunakan kartu grafis kita akan lanjutkan pada pengujian disini kami tidak akan berbicara tentang performa game yang begitu banyak tapi kami akan menunjukkan beberapa game title yang digunakan untuk bisa menguji seperti apa sih performa dari prosesor ini dan ada pengujian menggunakan signbench dimana kami akan mensimulasikan kondisi default kemudian pada saat precision boost override to the enable dan juga pada saat overclocking all core di 4,5 GHz untuk mendukungnya kami menggunakan peripheral ini dusnya ada di kiri dan kanan saja ada motherboard dari Aorus B550i Aorus Pro AX lengkap dengan Aorus Gen 4 1TB SSD NVMe lalu kartu grafis dari pellet RTX 3070 yang juga menggunakan antarmuka PCIe generasi keempat lengkap dengan G-Skill Trident Z DDR4 3616GB kit yang kita jalankan XMP Load dan pendingin prosesor yang kami gunakan dari Cooler Master Master Liquid ML240R RGB yang kami masukkan dalam casing mini ITX tertutup Cooler Master Master Box NR200P mari kita lihat pengujiannya kita melakukan pengujian signbench menggunakan signbench terbaru R23 dan kita membuka HWinfo kita melihat frekuensi yang dicapai untuk pengujian single core yang sedang berjalan saat ini mencapai clock di 4,95 GHz dan ada 2 core yang menembus 4,9 di atas 4,9 dari yang seharusnya turbo boost spesifikasi Ryzen 9 5950X ini ada di 4,9 GHz dan kalau kita perhatikan kondisi temperatur di sini terbaca 60, hampir mencapai 70 derajat dan V-core saat menjalankan single core itu ada di 1,45 V ini normal karena prosesor akan berusaha mencari atau menembus max boost sesuai yang spesifikasinya tergantung dari temperatur dan juga tergantung dari settingan BIOS default dari masing-masing vendor motherboard jadi sekali lagi ini adalah kondisi yang normal bukan sesuatu hal yang aneh kita dapatkan nilai 1578 sekali lagi ini adalah kondisi default lalu kita akan menjalankan multi core kita jalankan multi core kita buka ulang HW infonya perhatikan all core yang berjalan pada kondisi multi core ini fluktuatif temperatur justru lebih rendah dibandingkan ketika single core tadi kenapa? karena ketika dia berjalan multi core yang berjalan adalah semua core dan tidak akan pernah bisa menembus angka 4,9 GB tadi karena semua core digunakan oleh si Sinebench R23 ini dalam pengujian dan kita lihat V-corenya itu hanya ada di 1,1 V maksimum ketika sedang full load hasilnya ada keluar score 22.270 poin lalu kita akan coba pengujian dengan mengaktifkan PBO atau Precision Boost Overdrive yang bisa diakses dari AMD Ryzen Master Utility sangat gampang tinggal enabling aja ini kemudian di apply lalu kita loading kembali yang Sinebench R23 nya HW info juga perhatikan perubahan yang terjadi ketika menjalankan benchmark pada kondisi PBO enable di multi core kita lihat frekuensi itu di atas 4 GB semua di all core tadi 3,8 itu masih bisa disentuh pada kondisi yang lebih rendah dan temperatur juga cukup signifikan naik karena V-corenya itu naik menjadi 1,27 atau bisa menembus 1,3 V ketika sedang load untuk bisa menghasilkan frekuensi all core yang jauh di atas yang tadi standar jadi performance boost overwrite ini juga meningkatkan performa atau frekuensi clock pada kondisi all core kita dapatkan angka 23.810 cukup signifikan perbedaannya dengan yang default tadi tanpa PBO enable selanjutnya kita akan coba melakukan overclocking melakukan overclocking dengan membuka kembali Ryzen Master ke creator mode dan kita manual saya sudah set disini 4,5 GB lalu kita apply kita buka kembali sorry, signbench R23 nya lalu kita jalankan multi core lagi tadi skor terakhir kita dapatkan di 23.000 sekian kali ini kita menjalankan atau meng-overclock Ryzen 9590X ini di 4500 MHz pada semua core dan terlihat disini temperaturnya jauh lebih rendah dibandingkan tadi ketika precision boost enable kenapa? ketika kita melakukan overclock 4,5 GB kita menetapkan angka tegangan tadi di Ryzen Master Utility di angka 1,263 itu sebelum load line calibration aktif ya jadi ketika load line ketika dia di load pada 4,5 GHz itu akan terjadi penyesuaian pada vcore sehingga kita lihat disini vcore itu berjalan di 1,163 ketika load ya disini dan temperaturnya jauh lebih rendah dibandingkan tadi sedangkan angka atau hasil pengujian menunjukkan angka yang signifikan ini mencapai 25.101 poin dibandingkan dengan tadi saat kondisi precision boost overdrive itu aktif di angka 23.000 cut di game yang lebih berat lagi masih dalam kategori fps kita memainkan black ops cold war yang baru saja dirilis disini setting tetap di full HD 1080p tapi kita mematikan DLSS dan ray tracingnya agar tidak menjadi masalah atau tidak menjadi faktor yang mengganggu frame per second karena kita sekali lagi kita menguji murni menguji kecepatan atau performa prosesor Ryzen 9 5950X yang kita pakai saat ini kita bermain dan kita bisa lihat core clock atau frekuensi prosesor itu berjalan di angka 4.500 sampai 4.600 dengan jumlah core yang aktif dengan kecepatan itu lebih banyak dibandingkan di game PUBG ataupun CSGO yang sebelumnya yang berarti bahwa game ini lebih membutuhkan core yang cukup lebih banyak itu juga terlihat dari utilisasi CPU yang mencapai 40% pada kondisi tertentu frame per second menunjukkan angka antara 150 hingga 170an fps temperatur 71 derajat dengan v-core fluktuatif antara 1,38 hingga 1,42 dengan total CPU power 117 watt cut kita melakukan percobaan pengujian pada game populent CSGO di map dust 2 dengan prosesor Ryzen 9 5950X yang berjalan pada kondisi default dan kita dapatkan frame per second antara 400an hingga 500an fps pada setting kompetitif di resolusi Full HD atau 1080p kita perhatikan clock frekuensi di beberapa core atau 1-2 corenya itu bisa mencapai 4,7 GHz dan v-core fluktuatif antara sekitar 1,4 V ada di situ dengan temperatur CPU saat game ini berjalan di angka 70 derajat Celsius dengan konsumsi daya untuk CPU sekitar 94-95 watt jadi saat ini para pemain CSGO profesional sudah bisa menikmati frame per second yang sangat cepat sekali sehingga bisa membantu dalam kompetisi yang dilakukan karena responsif yang jauh lebih baik dibandingkan generasi Ryzen yang sebelumnya bahkan bila ditandingkan dengan kubu biru frame per second ini juga cukup fantastis kita lanjutkan pengujian dengan menggunakan benchmark dari game Horizon Zero ini pada setting ultimate quality kita lihat fpsnya itu kadang di bawah 100 fps kadang di atas 100 fps dan semua core menunjukkan frekuensi yang kurang lebih sama artinya game ini memang cukup intens terhadap jumlah core yang dipakai tidak seperti beberapa game yang sebelumnya seperti CSGO ataupun PUBG yang hanya sebagian corenya itu berjalan pada frekuensi yang tinggi tapi kalau kita di game ini, di Horizon Zero Dawn ini terlihat sekali jumlah core yang berjalan pada frekuensi di atas 4500 MHz itu lebih banyak temperatur menunjukkan angka 66 derajat Celcius V core di sini flat di 1,38 hampir tidak ada fluktuasi kalau ada pun cuma sedikit tidak sampai di 1,4 atau di atas 1,4 dengan CPU power di kisaran 115 sampai 117 Watt nah di sini, kalau kita lihat karena merata frekuensi core atau thread yang dipakai itu di angka 4500 ketika kita melakukan overclocking untuk all core di angka 4600 kita akan secara teoritis akan mendapatkan game FPS yang lebih tinggi karena sudah melewati atau sudah melewati angka boost dari kondisi default si prosesor Ryzen 9 59 50X untuk kasus di game ini saja mungkin ada game-game lain nanti yang kita akan kita coba kita akan lihat bagaimana tingkah laku si prosesor ini ketika menjalankan game tersebut game FPS lainnya yang populer adalah PUBG, Steam yang kita mainkan di resolusi Full HD 1080p dengan detail height agar tidak menjadi bottleneck untuk si prosesor di sini kan kita ingin menguji atau melihat performa prosesor si Ryzen 9 59 50X ini kita perhatikan FPS ini fluktuatif antara 180 hingga 200an FPS dengan kondisi temperatur prosesor di 70 derajat Celcius V-Core 1,39 sampai 1,42 fluktuatif dengan CPU power 105 sedikit lebih tinggi dibandingkan tadi ketika kita memainkan game CSGO untuk frekuensi prosesornya sendiri sekitar 3 atau 4 koh ini berjalan di angka 4600 MHz terkadang ada yang bisa menembus hingga 4700 MHz frame per second yang ditampilkan cukup kompetitif menurut kami di sini dengan temperatur yang juga masih terjaga jadi sekali lagi temperatur 70an derajat Celcius itu disebabkan karena prosesor ini mencoba melakukan boost tertinggi yang bisa didapatkan sehingga V-Core juga harus naik dengan otomatik makanya V-Core di sini tampil di angka sekitar 1,4V bahkan kadang-kadang di atas 1,4V di pengujian game Watch Dogs Legion yang baru juga ini adalah game terbaru juga yang dirilis oleh Ubisoft kita menggunakan auto-detect setting dan menonaktifkan DLSS dan ray tracing sekali lagi karena ini bertujuan untuk menguji prosesor kita perhatikan frekuensi prosesor hampir setengah dari 16 core yang ditampilkan frekuensinya hampir setengahnya itu berada di angka mendekati 4600 MHz bahkan ada yang lebih ya kemudian CPU persentase antara 20 sampai 25% kadang-kadang menembus 30% dengan frame per second di angka 125 sampai 135 frame per second temperatur prosesor 58 derajat celcius dengan kitor situasi antara 1,38 hingga 1,4V sekali lagi game ini cukup yang baru dan kami menonaktifkan RTX dan DLSS karena kita menguji prosesor itu tadi yang sudah kami lakukan pengujiannya untuk prosesor Ryzen 9 5950X ini nah pasti ada beberapa yang bertanya dan tadi juga sudah dijelaskan sebenarnya pada pengujian mengapa temperatur pada kondisi default itu lebih tinggi penjelasannya adalah ketika prosesor ini ingin mencapai frekuensi tertinggi tadi tercatat lebih dari 4900 MHz pada satu threadnya dia membutuhkan tegangan yang cukup tinggi dan tegangan ini berlaku pada semua core yang ada jadi itu yang membuat temperatur itu lebih tinggi lalu ketika precision boost override kita enable juga pada saat full all core kita lihat perbedaan yang cukup signifikan terjadi frekuensi all core yang naik lebih tinggi dan juga tegangan v core yang juga naik ini juga menyumbangkan panas yang lebih tinggi ketika kita mengelakukan overclocking dengan PBO enable atau PBO on lalu ketika kita melakukan overclocking dengan 4500 MHz pada semua core dengan tegangan yang kita set lebih rendah dibandingkan tegangan otomatis atau auto temperatur jauh lebih rendah jadi sebenarnya potensi dari Ryzen 95000 khususnya 9590X ini untuk para konten kreator saya akan lebih merekomendasikan menggunakan prosesor ini pada kondisi overclock dengan tegangan yang diset sekali lagi pada kondisi overclock dengan tegangan yang diset tentunya ini membutuhkan trial dan error di frekuensi berapa itu bisa stabil dan berapa v core yang dibutuhkan untuk stabil ingat ini untuk para konten kreator yang membutuhkan CPU untuk melakukan rendering tapi untuk kalian para gamer kalian tidak perlu melakukan overclocking terbukti pada semua pengujian game yang kami lakukan khususnya game-game yang sangat CPU bound seperti CSGO kita bisa lihat frekuensi single core-nya atau 2 core ataupun 2 thread, 3 thread, 4 thread-nya itu bisa melebihi dari frekuensi all core maksimum bisa dicapai jadi kita bisa lihat tadi bisa menembus 4,7 ada yang bisa menembus 4,8 GHz which is ini tidak akan bisa dicapai kalau kita melakukan overclocking pada semua core nah untuk melakukan overclocking-nya sudah dimudahkan dengan adanya utility dari Ryzen Master Utility ya tadi kita sudah juga membuktikan bahwa Ryzen Master Utility itu sangat-sangat membantu bagi kalian khususnya bahkan yang pemula sekalipun ya untuk mencari frekuensi yang tepat nanti baru bisa dipermanenkan atau semi-permanenkan dengan melakukan setting yang sama pada BIOS jadi menggunakan voltase yang sama, multiplier yang sama yang diimplementasikan BIOS sehingga ketika boot frekuensi itu sudah fix demikian sekilas yang kami bisa sampaikan tentang prosesor yang sudah kami coba selama kurang lebih satu mingguan ini dan hari ini kami mendengar akan ada satu fitur lagi yang akan dirilis oleh AMD yang ditingkatkan lagi untuk precision boost override-nya dan sebenarnya sudah ada di BIOS yang ada di bagian yang disebut dengan curve optimization dimana ini mengizinkan kita menjalankan Ryzen 5000 pada voltase yang lebih rendah dan mungkin pada frekuensi yang lebih tinggi jadi boost-nya bisa naik untuk yang satu ini kita tunggu final bias-nya karena dari vendor sendiri kami mendapatkan informasi untuk gigabyte BIOS yang bisa nanti akan enabling ini akan hadir di bulan Desember dan juga nanti adakan ada Ryzen Master Utility versi baru dimana kita bisa mengakses fitur baru ini tanpa harus masuk ke BIOS lagi jadi bisa diimplementasikan langsung on the fly dari operating system menggunakan Ryzen Master Utility demikian konten kami kali ini jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa di video kami selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya